Teras belakang itu tempatnya ngumpul, ngopi, tempatnya nyanyi-nyanyi paling enak emang di teras belakang bang Tempatnya, wah nyari inspirasi lah teras belakang itu Teras belakang itu tempat nyantai Biasanya itu dibedain itu kalau teras depan itu yang belum akrab, teras belakang itu yang lebih akrab gitu Jadi lebih intim, ngobrolnya tuh lebih dalem, nyari inspirasi, ngopi, tempat me-time, teras belakang itu banyak makna lah menurut gue Thank you Kalau gue sih biasa di teras belakang tuh ini, nge-podge, diem-diem, soalnya gue keboleh Jadi ya disitulah, lebih aman gitu lah, gak ketawa nyokap apa segala macem gitu sambil main HP gitu lah Kalau gue biasa di teras belakang paling jemur pakaian doang sih Karena emang cuma jemuran doang di teras belakang rumah gue sih Gambarannya tuh ya biasanya balek gitu sih, ada asbak biasanya, ada kopi tuh Biasanya sih kalau di teras belakang itu main game, main game kalau nggak nongkrong sama temen gitaran gitu-gitu sih Tapi lebih sering kalau sekarang karena udah gak jarang nongkrong paling buat main game sambil ngerokok doang Maaf video sex ya? Sama video dua? Bukan mas, jangan mas Kayang nih, bahaya, iya itu Itu sih biasanya Makasih mas Riga Sama-sama Sama-sama Sama-sama